Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nuramadhani Mahina Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LVTK Universitas Serbukaya tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Baik ibu Semuanya sehat ya? Ya Jumpa lagi bersama Ibu Nuramadhani Mahina dan mata pelajaran PPKN Baiklah ada baiknya sebelum memulai pelajaran silahkan kekonglah Sekarang Ibu Nuramidhin doa bersama teman-teman sebelum memulai pelajaran Silahkan Baiklah teman-teman sebelum memulai pelajaran kali ini Buatnya ini kan berdoa menurut agama dan mempercayai dan mati Berdoa mulai Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh negara, kesatuan, republik Indonesia tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama peserta didik diharapkan dapat mempunyai signifikasi penggunaan positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dan nikai, dunia, dunia, liga itu yang pertama selanjutnya peserta didik dapat menelaah data dan berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam nikai, dunia, 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 dunia ada yang mau ditanyakan sampai sini? selanjutnya kita lihat coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tampilkan di sini merupakan salah satu dampak positif atau negatif? negatif kalau sudah terlalu banyak, taruh limpas rame macet itu namanya dampak negatif terhadap kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan negara kesatuan dan republik indonesia ini salah satu contohnya jadi yang dulunya manusia itu dari satu tempat ketempatan itu telah terus berlaku di jalan paki sekarang berubah menjadi kendaraan yang akan ditungguh oleh pudakh tepul elektron di ruang dengan 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 perkembangan lagi motor di luang dengan manusia akhirnya mobil, kendaraan mobil itu kendaraan ke jarang Baik-baik. Untuk dan membelikan kegiatif dan apapun penggunaan diri kita sendiri adalah kita harus mengawali kemajuan teknologi. Jadi, kata yang terbaik. Ingat kata terakhir dari video tadi? Kata yang ingat? Silahkan kata tangan. Tidak apa-apa. Ada dua opsi. Oke, terangin. Apa? Mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi? Nah, itu yang kalian campan baik-baik. Jadi, dalam hidup ini apakah kita mampu menguasai teknologi? Atau kita yang dikuasai oleh teknologi? Menurut kalian yang mana yang bagus itu? Mampu menguasai. Nah, bagus. Jadi, kita yang harus menguasai teknologi itu. Jangan kembali. Jawab, jangan kembali. Dan kita lihat dulu pengertian ilmu pengaturan dan teknologi. Di sini ada tiga. Menurut khas dan konservasi. Teknologi adalah seming memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Teknologi adalah kunci penerbangan penerbangan teknologi. Itu bahasa? Inggris. Dengan bahasa ilmiah? Tak. Ya, jadi teknologi kita dikuasai dari bahasa? Inggris. Ya, itu teknologi. Di adapsi ke bahasa Malaysia, teknologi adalah sebuah penerbangan yang biasanya dikerjakan dengan target standar. Karena adanya ini mempunyai tanah teknologi, jadi produksinya lebih cepat mengembihi dari target. Kira-kira siapa yang bisa contoh? Oke, silahkan. Seperti pembelian barang atau pertukaran barang itu? Pembelian barang atau pertukaran barang? Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Dalam saat panen. Saya panen padi dulu. Panen padi. Dulu kan menggunakan manual. Sekarang menggunakan hal yang disini. Ya, kalau manual pakai tenaga apa itu? Tenaga manusia. Ya, betul sekali ya. Jadi, contoh salah satu yang bisa membintahnya tadi. Yang dulunya petani itu manual menanam padi dengan cara tenaga manusia langsung ke satu. Tapi sekarang sudah canggih, sudah berkembang teknologi. Sudah menggunakan? CC. Oke ya. Sini aku akan membagikan ke LKPD. Yang akan anak-anak terbincangkan. Kelompoknya akan dibbagi menjadi tiga pelompok saja. Kami dari kelompok satu ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemerintahnya pengaruh perkembangan di LKPD. Di sini ada di LKPD yang terdapat tiga pertanyaan. Kami dari kelompok empat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengaruh pengajuan teknologi. Yang pertama itu soalnya akan dijawab oleh Setio. Yang kedua oleh Egin. Dan yang ketiga oleh Ania. Langsung saja kita ke jawaban. Pemerintah dari belakang yang dihubungkan. Pemerintah dari LKPD, Jangan lupa untuk waktu satu... Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari kita di Rikap dan kedua yang dijawab oleh Riza dan ketiga akan dijawab oleh Nera. Silahkan kita tanya dengan tangan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap bangun di atas? Bagaimana tanggapan kalian terhadap bangun di atas? Setujukan kalian dengan kondisi keluarga pada zaman sekarang? Jawaban kami tidak setuju. Mengapa demikian? Karena kondisi keluarga yang awalnya harmonis, saling berbucet sama, bersukar pikiran dan bercerita satu sama lain hilang akibat penggunaan gadget yang berkecihan. Mereka terlalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya sosialisasi terhadap satu sama lain. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor dua, berdasarkan gambar tersebut, bentuk perilaku semestinya yang dapat kita lakukan dalam menjaga terjadinya kondisi seperti itu adalah mematikan notifikasi gadget saat sedang berkumpul, mengumpulkan seluruh gadget ketika sedang berkumpul, harus dapat membagi waktu dengan keluarga, membuat aturan dilarang mengeluarkan gadget saat bersama keluarga, buatlah permainan aktivitas bersama keluarga. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, setelah membaca klik ke atas, maka kalian dapat memproyekkan bahwa kekuatan penggunaan gadget harus sesuai dengan kekuatan dan kondisi seorang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan sebab, jawabannya, sebab penggunaan gadget yang terlalu berlebihan akan menyebabkan kurangnya rasa kebersamaan satu sama lain. Baiklah, dari tiga setelah yang telah akan menjawab, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh masyarakat, silahkan. Ya, karena penggunaan gadget bisa mengganggu sistem belajar anaknya, kemudian keadaan orang tua, yang bukan komunikasi dengan anaknya, menyebabkan kurangnya kehatian. Sekian dari saya. Apakah puas? Sekian dari presentasi dari penonton kami, kami akhir, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Boleh dikumpulkan kompares ya. Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Tugasnya sudah dikumpulkan. Terakhir, tugas untuk minggu depan. Silahkan anak-anak baca untuk pelajarannya materi sesudahnya ya. Kalau dibaca di Pak Amin, jadi minggu depan kalian sudah nyampung. Kalau itu jelaskan. Jangan dipromong saja. Oke, silahkan ke Dua Kelas MPM.A. Selesai, berada. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita pulang, baik-baiknya kita pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati